Oh iya kak, maaf ya kak ya, banyak suara berisik di depan rumah saya lagi membangun Jadi ya suaranya kerekam di kamera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kak, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya di Youtube Hobinya Ayah Azam Sebuah Mercedes-Benz W124 E320 tahun 1992 Yang saya miliki selama 3 tahun ini Tiba-tiba di tengah perjalanan saya untuk camping di Gunung Gunder Bogor Mengalami radiator pecah Akhirnya saya pulang kembali ke rumah dengan mobil di towing Saya towing supaya mesin mobil tidak ngulet Jika dipaksakan pulang dengan mesin menyala Tentu itu akan menghabiskan banyak sekali dana untuk memperbaikinya Atau bahkan mesin mobil tidak akan selamat Butuh waktu lama untuk mengembalikan mood saya Supaya saya bisa menganalisa dengan benar apa penyebab radiator tersebut pecah Ketika mood saya sudah kembali Saya mulai mencari tahu penyebabnya Hal ini sangat penting supaya ketika radiator diganti dengan yang baru Tidak mengalami hal yang serupa Saya menutup pecahan di radiator dengan plastik steel Meskipun tetap ada rembesan kecil dari air radiator Tapi masih dapat dimanfaatkan untuk menganalisa penyebab pecahnya radiator tersebut Untuk menganalisa kerusakan radiator tersebut Saya menggunakan ilmu yang pernah saya pelajari ketika belajar manajemen Yaitu fishbone diagram Saya kumpulkan banyak data-data dari brainstorming banyak orang Ada yang mengatakan merek oli yang tidak tepat Usia dari radiator Benturan Dan cooling system Dari data-data tersebut maka saya membuat fishbone diagram Merek oli yang tidak tepat Banyak merek yang dipasarkan di Indonesia Saya memilih oli Pertamina karena dari dulu saya pernah training tentang perolian Saya mendapatkan ilmu bahwa oli dibuat berdasarkan iklim tempat di mana oli tersebut beredar Maka oli-oli yang memang untuk cuaca beriklim dingin Tidak cocok dipakai di tempat yang iklimnya panas seperti negara Indonesia Dengan acuan ini Maka saya lebih percaya oli buatan Pertamina yang memang buatan Indonesia Flashback di tahun 90-an di mana tahun mobil saya dibuat Waktu itu oli Pertamina yang beredar adalah Maesran Sampai sekarang oli tersebut masih ada Tetapi saya menggunakan Fastron Techno karena merupakan oli long drain Di mana interval penggantian oli lebih panjang daripada Maesran Di sini saya tetap memutuskan oli yang saya gunakan tidak bermasalah Saya sudah membuktikan selama 3 tahun menggunakan oli tersebut Mobil masih halus dan bekerja sempurna Bahkan motor-motor saya menggunakan oli Pertamina Dan saya sudah bertahun-tahun memakainya tidak ada keluhan sama sekali Kecuali oli palsu kali ya Ini yang masih menjadi tanda tanya Apakah oli yang terakhir saya ganti itu palsu Sehingga mobil saya mengalami overheating Usia radiator Mobil yang saya miliki usianya sudah 29 tahun Saya mencari tahu dari owner sebelumnya Dia sudah mengganti radiator dengan yang baru ketika merestorasi mosin mobil tersebut Dari sumber tersebut saya mendapatkan perkiraan bahwa usia radiator sekitar 5 atau 6 tahunan Usia yang masih muda menurut saya Jadi usia bukan menjadi alasan radiator tersebut pecah Benturan Data ini saya dapatkan dari teman saya yang sering mendapatkan kebiasaan mekanik yang menaruh peralatan kerja dekat radiator Hal itu juga saya akui bahwa saya melakukannya Saya berpikir mungkin ketika saya merawat mesin saya melakukan hal tersebut Dan lupa bahwa di sekitar radiator peralatan seperti obeng atau kunci pas tertinggal di sana Sehingga ketika menutup kap mesin Terjadi benturan antara peralatan yang saya taruh di atas radiator dengan radiator tersebut Cooling system Dari awal saya curiga Auxiliary fan tidak bekerja sama sekali ketika panas tinggi Kecurigaan saya muncul ketika saya mengatas kembali mobil tersebut di rumah Mesin bekerja dengan sempurna Tapi ketika suhu melebihi 80 derajat celcius Auxiliary fan tidak bekerja Padahal seharusnya dari forum-forum internet yang membahas Mercedes-Benz W124 Saya mendapatkan masukkan jika auxiliary fan harus bekerja ketika AC menyala Atau suhu berada di atas 90 derajat celcius Maka perbaikan saya mulai dari sana Arah rotasinya di warnin aja Kak Biar kelihatan Ini kan ada panahnya nih Jadi kita tahu Bekerja nggak Si blowernya ini ya Namanya auxiliary fan ini ya Saya punya power supply 12 volt DC ya Kak ya Saya pakai untuk mengecek apakah auxiliary fan bekerja apa tidak Saya konek ke yang kesini yang saya compot tadi Oke Hati-hati Kak bekerja ini Kak Dan sampai kolosor Kolosor ya Ada percikan api bahaya Yang saya hubungkan Auxiliary bekerja ya Kak ya Auxiliary fan bekerja Berarti auxiliary fan tidak ada masalah sama sekali Ya Itu sudah saya konek Sudah saya nyalakan Bekerja Berarti bisa dipastikan auxiliary fan tidak bermasalah Selanjutnya saya akan ngecek sikring-sikringnya Kak Sikring-sikringnya bagaimana Oke Tidak ada yang putus Ya Semua kondisi baik Oh iya Kak Maaf ya Kak ya Banyak suara berisik Di depan rumah saya lagi membangun Jadi Ya suaranya kerekam di kamera Kalau dari Wiring diagramnya Saya sudah ngecek sikring Maka berlanjutnya Saya harus mengecek Relainya Kak Relainya dari auxiliary fan Apakah bermasalah atau tidak Ini relainya ya Kak ya Ah Dibongkar Penyakit relainya itu kadang dianya nge-fong nge-jem Nggak bergerak karena ada apa Ada Ada apa Nggak bergerak karena Ada percikan bunga api yang membuat dia Lengket gitu Atau malah macet Karena ada kotoran di dalamnya Di semprot aja Pakai kontak cleaner Saya pakai mekanika Saya beli di S-Hardware Kak Ini Selain membersihkan Residu-residu akibat percikan api Juga bisa melemah Apa namanya mau lumasi Oke Semprot aja Tapi idealnya sih beli baru Cuman lumayan harganya Ada hampir 500 Kalau nggak salah 500 ribu Nanti cari deh Siapa tau ada yang 200-300 ribuan Ya Pastikan logonya bintang Ya udah disemprot Kita pasang Oke Socket sudah terpasang Kita lokasikan dengan benar Sip Kita tes ya Kak ya Kita tes Apakah berputar Akselerifannya Kita tes Nah Tengah selamat menikmati berputar ya kak ya kita lihat pada suhu berapa dia berputar pada suhu 60 derajat harusnya berputar ya kak dilihat ya berputar nah kemarin itu radiator ketika sampai rumah saya nyalakan mesin dia mencapai pada suhu 100 derajat sama sekali gak berputar auxiliary fund nya padahal menurut sumber-sumber yang saya baca di web auxiliary fund itu penting ketika untuk bermacet-macetan mobil berhenti dia mendinginkan dari air radiator tersebut jadi kesimpulan saya relay dari auxiliary fund tersebut bermasalah ya kenapa sih relay bisa bermasalah ya banyak hal kak ngefong kotor sinyal gak gak ada sinyal oh iya saya tadi belum ngecek termostat ya kak ya tapi dengan penunjukan ini bekerja termostat pasti terbaca lah suhunya berapa dan termoswitch nya pasti bekerja lokasi dari sensor suhu itu ada disini ya kak ya ini untuk membaca suhu ya yang terukur nah ini termoswitch nya ini disini sebetulnya mobil ini reliable kak cuman ya sudah tua memang butuh perhatian lebih sampai menyangka kerusakan tuh dari relay auxiliary fund gak bekerja saya lagi berhenti di SPBU ya 10 menit 15 menit karena sebelumnya mesin sudah suhunya di atas di atas 80 derajat lalu bukan auxiliary fund ya akhirnya jebol disini auxiliary fund nya gak menyala kerugian yang yang besar kalau saya bilang sampai radiatornya jebol nah corrective actions tindakan corrective saya saya suka naruh kalau memperbaiki mobil ya merawat mobil ganti busi saya suka naruh tools di daerah sini perkakas saya peralatan saya itu buruk saya sering ketinggalan bisa jadi tools-tools itu posisinya gak bener seperti ini misalnya atau seperti ini saya nutup cup mesinnya dan tools itu menghantam area ini hingga bisa juga menyumbangkan keretakan jadi corrective action saya adalah selanjutnya tidak boleh menaruh tools di daerah sini dilarang forbidden area demikian kak analisa kerusakan radiator saya jangan lupa like subscribe dan komen ya kak ya untuk pengalaman saya bersama pak dewira sebuah mercedes-benz w124 e320 tahun 1992 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati